Semoga ditanjutannya semuanya tercapai, amin. Kapolresta Barelang, Kompas Polnugroho 3N, didampingi Wakapolresta Barelang, AKBP Semidang Sakti, mengunjungi siswa-siswi di sekolah yang berada di Tanjung Kertang, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Hari Selasa, 12 September 2023. Mereka datang bersama dengan tim sekologi ROSDM Poldakwon Riau untuk memberikan layanan trauma healing atau proses penyembuhan untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan, panik, dan gangguan lainnya kepada siswa-siswi sekolah pasca benterokan pembukaan blokir jalan di Jembatan 4 Barelang. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya membuat kuis tanya-jawab, mengajak siswa-siswi untuk melakukan tarian poco-poco secara bersama-sama dan memberikan buku dan snek. Kami dari Kepasita Perilang dan Polda Kepri disini dan tim psikologi dari Polda Kepri untuk turun ke sekolah yaitu SD 24 Galang dan SMP 22 Galang yang kemarin kebetulan dua sekolah ini SD dan SMP ini letaknya dekat dengan Jembatan 4 pasca kejadian kita melakukan tindakan hukum terhadap kelompok orang ya, kelompok orang atau kelompok masyarakat kemarin yang adanya pemblokiran jalan di Jembatan 4 ini. Jadi kami hadir kemari, Alhamdulillah anak-anak tadi seperti kita ketahui bersama, mereka gembira, cita-cita, sehat semuanya. Saya lihat di situ terwasa ibu-iburnya dan kami hadir kemari dan ibu polisian minta maaf di atas kejadian kemarin kepada ibu guru, bapak guru disini termasuk orang tua daripada murid bergi sini dan Alhamdulillah setelah saya datangi, saya tanya semuanya, Alhamdulillah sehat semuanya, ada yang muka, muka sakit disini termasuk anak-anak kemari gembira ya. Anak-anak gembira semua kan? Sehat? Yang rajin belajar ya? Ini semata-mata ya untuk kita menghilangkan ya, mungkin ada kemarin kabarnya ada anak-anak ini anak sekolah ini ada trauma dan sebagainya atas kejadian kemari, kami hadir kemari untuk istilahnya memberikan kesejukan ya, kebahagiaan kepada anak-anak semuanya, anak-anak sekolah ini. Jadi kita harapkan ini anak-anak ini generasi penerus bangsa, kesejaan muda, ya mereka harus sehat, harus semangat, ini penerus-penerus kita nantinya, dan diharapkan ya semuanya tidak ada yang trauma atas kejadian kemarin semua, bisa kembali normal, ya Alhamdulillah bisa belajar ya, kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal kembali disini, dan anak-anak saya lihat sudah semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Presiden Indonesia apa? Kegiatan trauma healing ini diikuti oleh 40 sisi, SD Negeri 024 Tanjung Kertang, dan 50 siswa-siswi SMP Negeri 022 Tanjung Kertang. Tim Humas Polresta Barelang, Poldak Won Riau, melaporkan untuk Polri TV.